Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Atas segala rahmat dan hidayah yang diberikannya kepada kita semua Sehingga hari ini kita bisa bersama-sama berada di ruangan yang mulia ini Kepada seluruh hadirin di ruang sidang speksi Dengan lengkapnya seluruh komponen sidang Yaitu Ketua penguji, penguji satu dan peserta sidang Maka sidang dinyatakan kolom dan sidang dapat dilaksanakan Hari ini selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022 Akan dilaksanakan ujian sidang komprehensif atas nama Iksan Nuril Hikam Nil 1822 49 2775 Dengan judul Transformasi kinerja digital library perguruan tinggi Menggunakan pendekatan keyboard Yang dilaksanakan secara mandiri Sebelum dimulai ujian sidang komprehensif oleh ketua penguji Saya akan perkenalkan dulu yang menjadi rewan penguji Yang bertindak sebagai ketua penguji adalah Ibu Ruli Supriati S.K.M.T.I. Dan yang bertindak sebagai penguji satu adalah Ibu Marjana S.K.M.A.K. Kemudian penguji dua adalah Erna Astriani S.K.M.T.I. Selanjutnya saya serangkan jalan di ujian sidang komprehensif ini kepada ketua penguji Kepada yang terhormat Ibu Ruli Supriati S.K.M.T.I. Saya persilahkan Baik, terima kasih Iksan kita akan mulai Peserta sidang Untuk lancaran pelaksanaan sidang Ujian komprehensif ini Kepada yang kita wali Dengan membaca doa Menurut agama Dan seperti yang masih-masih berdoa dimulai Selesai Sebelum dimulai Saya ingin bertanya kepada peserta sidang Apakah saudara dalam keadaan sehatis Manebiya atau Manebiya? Alhamdulillah Alhamdulillah Dengan ini Sedia mempunyai komprehensif Secara terbuka dengan nomor sidang 1680 Saya ingatakan dibuka secara resmi Peserta sidang Dan saudara-saudari Hari ini Selasa 4 Oktober 2022 Kepada pukul 13.01 Sedia mempunyai komprehensif Spesional sesuai Menurut peserta seharga Dengan bidul Transformasi kinerja digital Lai dari perguruan tinggi Menggunakan pendekatan Freeboard Atas nama Iksan Nuril Hikam Dengan DIM 1822492735 Program studihan Dikin informatika Konsentrasi Super Engineering Sedia mempunyai komprehensif Terbagi dari 2 sesi Yang pertama Sesi persatasi Yang kedua tanya jawab Baik Sebelum sesi pertama Dimulai Saya akan Menyebutkan Nilai PO Yang Iksan dapatkan Adalah 100 Betul Jadi Pera terakhir Iksan adalah 3,60 Peserta Saudara-saudari Sesi pertama Dimulai Kepada peserta Saudara Dipersilahkan Menyamakan Presentasi Dengan waktu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamun Salamun Itu adalah Untuk kita semua Tak lupa kita Banyakan Beri syukur Atas kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan Rahmat dan karunannya Sehingga Beri yang Udah disini Dapat Membebaskan Pelikian yang Sangat luar biasa Dengan judul Tanpa masih Kena menjadi Terjadi Perguruan tinggi Menggunakan Pendekatan Diubor Yang dirangkum Dalam 18 slide Dengan waktu 15 menit Projek Ini juga Telah diberi Nama dengan Digital Blotion Jika kalian Penasaran Apa itu Digital Blotion Silahkan Scan Bator Di sini Digital Blotion Atau Yang disingkat Dengan DBO Salah satu Hasil Makanya Inkubasi Bisnis Alphabet Inkubator Ada Ada Kebatan Mengatakan Tak kenal Maka tak sayang Tapi kalau Tak kenal Jangan Salah Sayang Jadi Yuk kita Kenal dulu Dengan PIC Tidak Hello everyone My name is Isan Nuriaykam Dengan NIM 18 24 92 75 Nuriay Itu merupakan Salah satu Mahasiswa Di urusan Teknik Ketorosika Konsentrasi Soker Engineering Dalam Presentasi Kali ini Nuriay Menarikan Total Latihan Sebanyak 100 Kali Dan Alhamdulillah Itulah Terselahkan Sebanyak 100 Kali Dalam Melitian Ini Tentunya Nuriay Tidak Sendirian Nuriay Ditemani Oleh Gua Menter Sangat Hebat Dan Satu Stack Order Cantik Siapa Mereka Siapa Lagi Kalau bukan Ibu Ika Muramah Harap S.Kom MTI Selaku Mentor Pertama Bapak Melamati Sub M.Kom Selaku Mentor Kedua Dan Yang Terakhir Adalah Ibu Nidal Bihani S.Kom MTI Selaku Stakeholder Dengan Semangat Yang Membah Ini Nur Telah Mengumpulkan 70 Kali Bimbingan Dari Total Yang Ditentukan Yaitu 8 Kali Berarti Nur Telah Menyelah 9 Lipat Dari Total Minimum Yang Ditentukan Dan Alhamdulillah Sudah Mendapatkan Spesial Contribusi Sebanyak 28 Spesial Contribusi Dari Dosen Terkintar Wow Berdasarkan Buku Kedua Maskripsi Dan Resistasi 3.4 Yang Disangkat Oleh Bapak Rektor Universitas Raja Yang Dimana Mahasiswa Dapat Memilih Satu Dari Tiga Opsi Pilihan Dan Dari Memilih Opsi Tiga Yaitu S.Kom Dari Penelitian PDUPT Selama Menjadi Kedua Dira S.Kom Nuril Telah Dikontribusi Kedalam LPDB Desehat Keilunguan Mandiri Dosen Dengan Total Pendanaan Rp95 Juta Rupiah S.Kom Tidak Hanya Itu Saja Nuril Dikontribusi Kedalam Lima Kredatma Dan Yang Paling Keras Bagi Nuril Adalah Menjadi Sohib Al-Mabit Muku Bantuan Selama Dua Dari Dengan Kred A Dalam Presiden Kali Ini Dari Lantar Balsam Sampai Interimitasi Tanpa Balsam Balsam Dajuk Kita Langsung Ke Balsam Perlindungan Paling Dilatan Balsam Dengan Udah Udah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Dimana Pada Poin Kedua Dijelaskan Bahwa Salah Satu Upaya Untuk Memajukan Kekayaan Budaya Nasional Perusahaan Perubangan Salah Satu Wahana Plestarian Kekayaan Bangsa Serta Mengikuti Walikum RRB Point O Yang Menjadi Salah Salah Topik Keunggulan Yaitu Data Sains Dijelaskan Pada Malaman Segilan Dari Lata Belakang Yang Ada Dimulai Dua Permasalahan Yang Pertama Dala Minimnya Inovasi Digital Librarian Untuk Brody Baru Di Digital Saja Serta Tidak Adanya Visualisasi Pada Digital Librarian Metode Yang Dori Gunakan Ini Adalah Metode IMF Dijetuskan Bapak Profesor Doktor Ingenieur Untung Nangga MTI FM IMF Atau yang dikenal Dengan Indikator Measurement Factor Analysis Merupakan Alat Implementasi Seterhana Dan Berdiri Berdiri Yang Fokuskan Pada Kontrol POC Planning Organizing Exploiting Serta Kontroli Berani IMF Ini Dalam Penelitian Yaitu Untuk Pematama Keter Januari Dari Awal Sampai Akhirnya Penelitian Terpantau Selama Periode Maret Sampai Juli 2022 Dan Selesai 55 Job Dari IMF Yang Ada Dari Permasalahan Yang Ada Hadirlah Solusinya Yaitu Digital Blue Ocean Dimana Real Telah Mengembangkan Viewport Yang Ada Digital Blue Ocean Yang Telah Menampilkan Top Autos Dan Top Dan Large Abis ini adalah Implementasi Alhamdulillah Setelah Membangun Viewport Yang Telah Ada Digital Ocean Telah Ada 61 Download Yang Ada Digital Ocean Pada Keduli Juli Dan Alhamdulillah Telah Ada 248 Download Yang Sudah Ada Digital Ocean Selama Dua Bulan Terakhir Dan Alhamdulillah Digital Ocean Telah Telah Ada 1000 E-book Yang Dimana Telah Melibiki Dari Digital Dari Yang Sudah Ada Di Unitas Terakhir Ngen Viewport Digital Glossian Juga Menampilkan Visualisasi Viewport Berupa Map Yang Dimana Terdapat Top Three Country Yang Pada Posisi Ketiga Ada Francis Dengan $24 Item Dan Yang Kedua Adalah Indonesia Dengan 35 Download Item Dan Yang Terakhir Adalah Dan Yang Pertama Ini Yaitu United Step Dengan 100 Download Item Alhamdulillah Selama Duel Menjadi Selama Pelitian Ini Duel Telah Bersosial Sesi Dengan Masjid Masjid Swing Sop Digital Yang Dimana Alhamdulillah Telah Terdapat 42 Reset Digital Blowshare Yang Dimana Terdapat Mahasiswa Mahasiswi Bisnis Digital Dan RMP Setelah Norel Bersosial Saksi Norel Dini Berikan Kesempatan Untuk Memberikan Survei Rupa Personel Dari 32 Mahasiswa Bisti Yang Isi Personel Terdapat 90% Yang Tertarik Untuk Berkonsibusi Kedalam Digital Blue Oceania Dan Dari 32 Mahasiswa Tersebut 45% Menyatakan Bahwa Viewport Yang Ada Digital Blowshare Memberikan Manfaat Yang Sangat Baik Alhamdulillah Norel Ingin Berterima Kasi Kepada Kedua Orang Tua Pak Om Pak Mui Team Teaching K Hap Dave Dan Sight Yang Telah Memberikan Norel Dukungan Serta Masukan Yang Menjadikan Perintik Ini Baik Dan Benar Semoga Allah S.W.T. Dapat Mengalas Kebaikan Kalian Semua Sebelum Untuk Presentasi Kali Ini Norel Punya Bantu Nih Jangan Lupa Menjang Campur Masuk Kuliah Setiap Pagi Setiap Pagi Dengan Sepenuh Hati Boleh Tutup Siden Kongresif Hari Ini Cukup Sekian Dan Terima Kasih Wassalamuala Wala 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 Tuhan 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 ольно Terima kasih. Ini Royal, pertinan sindangnya dari berat, semua karena agak nelfes juga. Agak nelfes, ya. Jadi kamu merasakan ya kurang lancar. Sekarang saya mau masuk ke proyeknya Royal. Menurut ini ambil bidulnya transformasi kinerja digital library. Coba jelaskan dulu ke saya, dia tidak satu pemahaman. Maksud di sini transformasi kinerja digital library itu seperti apa? Terima kasih. Dari library yang sudah ada, ini belum ada keyword yang menampilkan informasi, yang memberikan informasi. Maksud ini, saya enggak tahu. Ini, ini library yang sudah ada, ini sudah ada, ini belum adanya keyword yang menampilkan. Kamu ambil studi kasusnya di kata-kata, belum ada yang menampilkan keyword atau untuk bertentuk apa? Ini kita menampilkan informasi dari kata-kata. Masa? Kamu observasinya di mana? Surat implementasinya yang mengeluarkan pihak kampus, bukan? Iya. Iya. Staffordernya? Ini ini enggak. 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 Padahal kamu observasinya di perpustakaan kampus. Kalau kamu bilang kampus belum ada digital library, berarti kamu salah, kamu belum tahu. Sudah pernah main di perpustakaan kampus? Sudah. Jadi, di perpustakaan kampus bukan di perpustakaan kampus. Ini belum punya digital library, tapi untuk prodi yang baru ini. Ini memiliki prodi baru di perpustakaan kampus. Jadi, di perpustakaan kampus. Jadi, di perpustakaan kampus. Oke. Berarti ini, sebentar. Kita sambil dulu nih, perseksinya. Berarti, risetnya Norel di sini, digital library khusus untuk prodi bisbik. Betul. Karena di judul kamu umum. Transformasi kinerja digital library perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu, berarti semua program studinya masuk ke dalam. Ya, paham ya? Oke. Ini kamu ada sistemnya? Pakai remote story open source. Okay. Bisa juga. Bisa. Freeboard seperti apa yang kamu udah buat? Jadi, freeboardnya. Ini pakai CSS ya? Pancat nggak? Ini, dari yang telah disediakan oleh April. Ini Norel. Oleh apa? April. 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 Oh, April. Ini terus Norel, berarti awalnya ada temen-temen dong? Udah berupa temen-temen ya? Bagian apa yang Norel merubah di sini? Berarti ini yang bikin bukan Norel. Norel, pertanyaan risiko saya yang buat kamu atau bisa? Berarti memang sudah ada yang menyediakan. Kamu hanya prajir ke lotionnya aja. Sebenarnya ini tuh bukan Norel yang bikin. Gitu kan? Benar? Benar. Terus freeboardnya, freeboardnya seperti apa? Ini dia, di grafik-grafik ini untuk menampilkan apa? Ini kan khusus Prodi Bistik ya? Yang saya mau tanyakan selanjutnya adalah Di Prodi Bistik itu, emang sudah ada wadah seseorang ini Untuk kumpulan buku-nya, untuk rekerasinya, ibu dan lain sebagainya? Di Indonesia di Indonesia Seseorang yang telah menampilkan clan話 di sini kalau mau masuk berarti harus berarti ini sebenarnya kamplatnya sudah ada kamu hanya masukin ke dalam tbonya ini ya website jadi kamu punya modal hosting nombor ya berarti pemanfaatnya sudah ada saya mau tanya ini lembar penesahan skripsi kamu pakai punya siapa siapkan kamu ada upload ke portal kan ya boleh coba cek ini lembar penesahannya sama program studinya and eventnya saya juga salah nanti diperbaiki kalau nolor mau minta asesor perbutuhan hak cover iya iya tadi kamu ada jelasan mengenai YFM itu nore buat dengan tujuan untuk saya masih kamu sekaligusnya untuk mengatau nolor dari kayak Terima kasih. 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 Keuntungannya Jika nanti di bisnis digital ini Dilusurkan atau dipakai Bagi dosen, bagi sipitas akademika Itu apa? Keuntungan apa yang bisa Dikeroleh oleh sipitas akademika Dosen, siswa Perpustakaan RPU Hingga Program Tauf ini diruncurkan Atau sudah dipakai atau digunakan Di maharja Terima kasih untuk pertanyaannya Jadi masalahnya Setelah digital berasanya Dapat Juga Ini Ini digital berasanya Dapat Direkomendasinya Misalnya ada Jurnal yang belum habis Bisa juga tinggi Dan ini Mungkin Mungkin Jurnal yang belum habis Terus Saya mau mencari buku Tentang Salah satu mata kuliah di bisnis digital Apa ya? Saya mau cari buku Salah satu mata kuliah di bisnis digital Gimana? Bisa gak kamu Contohkan kepada saya? Oke Jadi di jurnal ini Ada Mata Masalahnya Masalahnya Ini Jurnal Masalahnya Jadi Jadi Ini Sudah Ini Jadi Jadi Sikit Sisi Iya Iya Pas lagi Ini Ini Anjir Sikus Tentang Sikus Bukunya itu yang dikeluarkan oleh Maksudnya Buku resmi yang dikeluarkan oleh Dosen ada NSN-nya atau gimana? Atau memang berasal dari Buku Misalnya sumbernya dari buku Luar negeri gitu ya Bukunya orang luar negeri Jadi kamu beri e-booknya Atau gimana? Ini Mereka Mencari E-book Yang open source Dini Bisa Sebelum Biasanya Untuk Memiliki Jadi Ngambil itu dari Berapa Internet Dan biasanya Ada berapa Ada berapa Referensi Ya Misalnya Untuk Renewable Resource Ini Ada E-booknya Ada 5 Yang bisa ditanggungkan Jadi Kalau dosen A Pakainya yang Buku 1 Meskipun berikutnya Dosen B Pakainya yang Buku 2 Atau memang saat ini Masih terbatas aja Jumlahnya atau gimana? Rata-rata berbahasa Inggris? Ya Kalau Masih terbatas aja Buku 3 Buku 3 Buku 3 Buku 3 Terlalu Masalahnya adalah Satu Bintiknya Inaktasi Permustakaan Pada perguruan tinggi Di sistem yang lama Dengan sistem Kau Baru Perbedaannya Buku 3 Buku 3 Buku 3 Buku 3 Buku 3 Buku 3 Inovasi ini Jadi perbedaannya Misalnya satu Kalau di yang Perharja begini Kalau di saya Inovasi berarti Sesuatu yang baru Sesuatu yang bisa Memudahkan orang Dalam pencarian Dalam Game access Apa perbedaannya Terima kasih Suril, ya untuk nomor khusus buat saya Jadi lembar pengesahan pengujinya saya tanda tangan di besok Sebelum jam 5 sore Terus sama lembar pengesahan yang ada tanda tangan yang ada kewagi Yang kan sama red box Suril nanti yang khusus lembar pengesahan-pengesahan bisa cek di laharja.ac.id slash rpu Namanya ada lembar pengesahan biar tidak salah ya Karena kalau nuril besok tidak tanda tangan saya, maka nuril mengejar saya ke rumah Baiklah, sebelum sedang kejadian pengesahan ini saya tutup Kemudian peserta sidang dapat memperhatikan hal yang akan saya kabarnya Yang pertama, hasil akhir sidang nanti nuril bisa akses langsung keumumannya di portal Dengan harga datasi datai ini Yang kedua, peserta sidang wajib menyelesaikan revisi jika ada Yang pertama hari, hari ini sudah dihitung satu hari, jadi sembilan hari besokan Satu minggu itu dihitung tanggal merah kejadian Yang ketiga, bagi peserta sidang yang dinyatakan lulus Dihwajibkan untuk segera menyelesaikan biar yang disudah Akhirnya tepat pukul 13.85 menit Sedang ujian sekuip si komprehensif ini Dengan ucapan alhamdulillah yang saya tutup secara Alhamdulillah Terima kasih